Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Rusia luncurkan serangan udara 16 kali dalam sebulan. Rusia terhitung telah meluncurkan serangan udara sebanyak 16 kali ke ibu kota Ukraina Kif hanya dalam kurun waktu sebulan pada Mei ini. Serangan terakhir terjadi pada Senin kemarin. Warga yang panik lantas bergegas mencari tempat perlindungan saat langit dipenuhi jejak asap dan awan ledakan. Pihak berwenang Kif mengklaim semua rudal Rusia berhasil ditembak jatuh. Namun satu orang di distrik Podil Tengah mesti dibawa ke rumah sakit akibat serangan udara Rusia itu. Wali kota Kif Vitaly Klitsko mengatakan ledakan terdengar di distrik pusat ibu kota dan layanan darurat dikirim Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina. Valery Zalusny menyampaikan Ukraina menembak jatuh 11 rudal jelajah dan rudal balistik yang ditembakkan dalam serangan kedua ke Kif pada Senin kemarin. Sebelumnya serangan udara besar yang menargetkan ibu kota Kif pada minggu malam dilaporkan telah membuat 5 pesawat Ukraina tidak dapat beroperasi di bagian barat negara itu dan menyebabkan kebakaran di pelabuhan Odessa di Laut Hitam. Demikian berita terkini terkait Rusia luncurkan serangan udara 16 kali dalam sebulan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update, saya Nori Sera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!